Insya Allah, Alhamdulillah, baik Ustadz Eri, kita akan menyimak langsung informasi yang pertama. Diduga dikendarai dalam keadaan mengantuk sebuah minibus di Tasik Malaya, Jawa Barat, masuk jurang sedalam puluhan meter. Pengendara bersama satu penumpang mengalami luka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Video matir warga ini merekam peristiwa pasca kecelakaan tunggal sebuah minibus yang terjun ke jurang sedalam 40 meter di jalan Kutawaringin, Tasik Malaya, Jawa Barat, selasa pagi. Pengemudi dan seorang penumpang minibus yang merupakan pasangan suami istri selamat dari maut usai kecelakaan yang mereka alami. Keduanya mengalami luka sehingga segera dievakuasi ke rumah sakit. Diduga kecelakaan tunggal terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk saat berkendara. Saat melintas di jalan berliku, pengemudi tak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang dan terhenti di areal persawahan. Jadi pasangan suami istri, kalau menurut saksi dua-duanya sadar, kemudian tidak terlihat ada luka yang berat. Kini kedua korban masih menjalani perawatan medis, sementara kendaraan minibus yang mengalami kerusakan parah telah dievakuasi dari jurang. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Alhamdulillah, meski mengalami luka ringan, pengendara dan penumpang mobil dinyatakan selamat. Masya Allah ya Ustaz ya, semua peristiwa memang kendak Allah SWT, tapi kadang perilaku dan amal ibadah seseorang bisa menyelamatkan dari bala bencana ya Ustaz ya? Ya, ini Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang kalau kita lihat begitu parah ya, 40 meter ke dalam, tapi Alhamdulillah pertolongan Allah juga bahwa diselamatkan ya, dan juga tidak kemudian terluka parah. Atau kalau kita lihat tadi, atau dari gambar video juga, sehat ya, buat Alhamdulillah. Nah, tapi ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita semuanya, ya bahwa kita harus berhati-hati, jangan lalai, jangan abad. Kalau kita menyetir, mengantuk, ya kita berhenti. Yang disebut dengan bala berbeda dengan musibah. Kalau yang namanya bala bencana itu, sesuatu yang kita lakukan yang menimbulkan bala tersebut. Salah satunya tadi, nyetir sambil ngantuk ya, ya itu otomatis, itu mengundang bala namanya. Apa namanya, pohon di puncak bukit ditebangi sampai habis, nah itu mengundang bala banjir misalnya, atau tanah resapan kemudian diubah menjadi perumahan, itu mengundang bala. Nah, jadi intinya jangan kita mengundang bala, atau kita abai terhadap apa-apa yang membahayakan diri kita dan orang lain tentunya, kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu, manusia jangan mengundang bala ya, Ustadz, agar tidak menimbulkan bencana seperti membuang sampah harus di tempatnya, agar tidak terjadi banjir, apalagi saat ini hujan deras di mana-mana.